Intro Serah terima jabatan tersebut dan pisah sambut Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 1 Tanjung Pinang berlangsung di rutan kelas 1 Tanjung Pinang di Jalan Permasyarakatan Tanjung Pinang pada hari Senin 24 September 2018 Dalam serah terima jabatan dan pisah sambut Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 1 Tanjung Pinang dihadiri oleh perwakilan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepri, Deddy Handoko Kasat Narkoba Polres Tanjung Pinang, Awak Media, dan tamu undangan lainnya Fonika Afandi, Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 1 Tanjung Pinang mengatakan sambil berjalan, mereka akan merapatkan barisan kembali mereka belum mendapatkan arahan dari pimpinan terdahulu dan intinya mereka akan mendukung program-program pusat di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Tanjung Pinang Sambil berjalan, kita akan merapatkan barisan kembali kira-kira persiapan untuk memang usul revitalisasi kemasyarakatan ya namun kami belum dapat arahan dulu dari pimpinan nanti mana kira-kira tempat-tempat yang enak karena intinya kami akan mendukung program-program dari pusat dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan